Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan keluarga asli di Bandung Selamat pagi teman-teman Di pagi hari yang segar ini Karena kemarin habis diguyur hujan Sore-sore hujannya cukup deras sekali Kita nikmati dulu pagi hari ini ya teman-teman Menghirup udara segar Sambil mendengarkan suara-suara buru Nah teman-teman Jadi hari ini Saya mau semai beberapa sayuran Dan saya mau update juga Hasil semai yang waktu itu Saya semai Mau semai benih apa Dan mau update tanaman apa Simak videonya ya Dan untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Di pencet tombol merahnya Nah teman-teman Langsung saja kita menyemainya Kali ini saya mau menyemai Sayuran yang menjadi primadona Di toko keluarga asoi Kenapa menjadi primadona Karena sayuran ini sangat laris sekali Teman-teman Setiap yang memesan ke toko keluarga asoi Pasti selalu Memesannya sayuran ini Nah sayurannya apa Ini sayurannya Ini adalah kale Ada 4 jenis kale Nah ini menjadi primadona Atau menjadi benih yang terlaris Di toko keluarga asoi Setiap ada yang memesan benih Pasti membeli Benih kale ini ya teman-teman Nah sekarang Saya mau coba menyemainya teman-teman Saya sudah siapkan media semainya Langsung saja teman-teman Kita semai ke 4 jenis kale ini Nah teman-teman Ke 4 jenis kale ini ada apa saja Yang ini kale red rusian Yang ini kale blue scott carled Yang ini kale nero Dan yang terakhir Kale red rubble Nah teman-teman Langsung saja Kita menyemainya Yang pertama Saya mau semai dulu Kalenero Ini kalenero itu Banyak sekali Ditanam Sama Konten kreator Yang suka berkebun Seperti ini ya teman-teman Ini benih kalenero nya Nah buat teman-teman Yang mau membeli benih Kale ini Secara eceran Bisa hubungi Nomor WA yang saya simpan Di deskripsi video ini Harganya Rp1.500 ya teman-teman Isinya ada 5 biji Nah teman-teman Ini ada 5 Saya mau coba semai Kasih lubang lulus sedikit Jangan dalem-dalem Biar cepat tumbuh Kayak gini aja ya teman-teman Tinggal satu lagi Nah sementara Untuk jenis Kale yang lain Saya Cuman mau semainya Dua biji aja ya teman-teman Dua benih aja Nah yang ini Kale Redrusian Saya mau ambil Dua biji aja Karena kalau terlalu banyak Juga mau ditanam Dimana ya teman-teman Nah untuk teman-teman Yang baru menonton video saya Jadi kebun atap rumah ini Luasnya cuman 4 x 3 meter Sangat kecil sekali ya teman-teman Tapi alhamdulillah Bisa ditanami Sayur-sayuran Yang bermanfaat Yang bisa dimakan Oleh saya Sama keluarga saya Kita ambil lagi Kale Blue Nah ini saya Agak-agak susah ya teman-teman Buat menyebutkan Atau mengucapkan Nama jenis kali ini Kale Blue Scott Carlet Maaf juga ya teman-teman Kalau ada Salah pengucapan Nama benih ini Nah ini dua aja ya teman-teman Jangan terlalu banyak Kalau banyak Mau ditaruh dimana Mau ditanam dimana Kita semai Tinggal satu lagi Jatuh teman-teman Semainya Jangan terlalu dalam Biar cepat tumuh Tinggal yang terakhir Kale Red Rubble Atau Kale Merah Sama ini juga Saya mau semai Dua biji aja Nah untuk Kale Red Rubble ini Harganya Di toko keluarga Asoy Rp. 1.500 Juga Tapi isinya Lebih sedikit ya teman-teman Isi benihnya Cuman 4 Beda Sama Jenis kale yang lain Isi benihnya Ada 5 Nah ini Dua biji ya teman-teman Kita kubur Tapi jangan dalam-dalam Biar cepat tumbuh Nah teman-teman Langsung Kita tinggal Menyiramnya Ini harusnya Dispray ya teman-teman Disemprot Cuman Semprotannya Lagi rusak Jadi saya Pakai tangan Gini aja Pelan-pelan Nah teman-teman Saya sudah beres Menyemai 4 jenis kale Nah ini Hasil semayannya Saya mau simpan Di tempat Yang tidak terkena Matahari langsung Supaya Biar cepat tumbuh Ya teman-teman Nah teman-teman Langsung saja Kita melihat Hasil semay Tanaman merambat Yang waktu itu Saya semay Dan jagung manis Nah teman-teman Ini dia Hasil semay Tanaman merambat Dan jagung manis Yang waktu itu Saya semay Nah untuk teman-teman Yang baru menonton video ini Jadi waktu itu Saya semay 4 jenis Tanaman merambat Dan jagung manis Jadi saya Menyemainya 5 jenis tanaman Ya teman-teman Ternyata Tidak semuanya Tumbuh Karena saya Menyimpan hasil Semaynya itu Langsung Di kebun Atap rumah ini Harusnya Saya menyimpannya Dulu Di tempat Yang tidak terkena Matahari langsung Dan tidak terkena Hujan langsung Ya teman-teman Alhasil Ada sebagian Benih Yang malah Menjadi busuk Nah teman-teman Ada berapa jenis Benih yang berhasil Tumbuh Simak videonya Ya Nah inilah Bu air Ya teman-teman Waktu itu Saya semay 1 Dan alhamdulillah Tumbuh Terus yang ini Timun Timun lalap Waktu itu Saya semay 4 Dan keempat-empat Tumbuh Ya teman-teman Nah timun ini Menyukai hujan Ternyata Ya teman-teman Walaupun disimpan Di tempat yang terkena Hujan secara langsung Bisa tumbuh semuanya Nah untuk yang ini Labu kaboca Atau labu oren Labu oren Tapi si labunya itu Tidak terlalu besar Ya teman-teman Labunya itu Kecil Nah terus yang ini Jagung manis Waktu itu Jagung manis itu Saya semay 4 Yang busuk Ada 2 Ya itu dia Karena Saya menyemay Tidak menempatkannya Di tempat yang teduh Terus saya juga Malah membiarkan Semayan ini Kehujanan Jadilah benih Jagungnya Sebagian busuk Ya teman-teman Tapi berhasil tumbuh Ada 2 Sedangkan Yang tidak berhasil itu Ada labu madu Jadi teman-teman Ada 1 tanaman Yang tidak Berhasil tumbuh Karena kecerobohan Saya Membiarkan Semayan ini Terguyur hujan Setiap hari Nah teman-teman Tanamannya Masih kecil Ini belum siap Untuk dipindahkan Saya mau nunggu Agak besaran Jadi Biar Waktu dipindahkan Itu Si tanamannya Lebih kuat Ya teman-teman Kita tinggal Tunggu beberapa hari Sampai daun Sejatinya Tumbuh lagi Nah teman-teman Tadi Saya sudah Menyemay 4 jenis kale Dan Saya juga Sudah update Hasil semay Yang waktu itu Saya semay Dan untuk Video besok Saya mau Panen lagi Terus Saya mau Merawat Tanaman saya Dan untuk Video besok juga Saya mau Memberikan tips Untuk teman-teman Cara Merawat Tanaman ini Supaya Berbuah Nah teman-teman Mau tahu Besok Saya mau Panen apa Dan Mau Merawat Tanaman apa Serta Tipsnya Apa Tonton Videonya Besok Sekian Video Dari Saya Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Sampai Jumpa Besok Da Sampai 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 jumpa